Artinya dalam waktu mungkin setahun dua tahun tapi lompatannya banyak tuh nah tapi dulu kok tuh sebenernya apa Bri? Jadi aku tuh bang dulu cuman seorang tukang galon Tukang galon? Iya jadi tuh di Tanjung Selor itu dulu tukang galon yang sering terobos lampu merah itu aku Ada kan? Ada yang sampe komen ih apa sih gak asik so asik sendiri lu bang Tapi kamu gimana waktu awal-awal baca komen kayak gitu? Misalkan kita asli kan Peluang itu akan terus ada selagi kamu mau memulainya kapan kamu mau mulai buat kalian anak-anak Eh anak-anak Kaltara yang mau memulai konten ketemu sama aku ayo kita ketemu kita bagi-bagi ilmu Collab sama aku kalau perlu Oke kembali lagi di Kogdar nongkrong bareng Radar Bagus 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 support ya Hari ini kita ditonton dua orang Dua orang Ya ini kemarin kita udah satu episode perdana Dan episode kedua baru muncul Berapa kali? Tiga empat bulan kali? Empat bulan setelahnya Kemarin kita sama Bang Desin Pakeh dan hari ini kita kedatangan masih sesama seniman juga Tapi ini datang jauh dari Tanjung Selor Bahkan mungkin dari Tanah Kuning ya nyebutnya Kita hari ini kedatangan Amri Paku Halo dorang Iya Dua surah ragu-ragu beri siapanya Gimana Amri? Apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Sekarang minjam terbang lagi padat Ini tadi dari mana? Kenapa ada di Tarakan hari ini? Jadi kemarin itu saya baru ajak dari Nunukan Liburan Setelah itu langsung ke Tarakan Karena ada jadwal kita hari ini kan Jadi sengaja Siap-siap Seselipkan jadwal Sebenarnya kan kemarin itu harusnya sehari sebelumnya ya Sehari sebelumnya Kita telat sehari karena itu Kenunukan itu kan Cuma saya harus Kenunukan Biasalah Sekarang jam terlalu ngeri Alhamdulillah Udah akrab sama orang SDF Udah akrab Hari-hari dia ini next speed soalnya Hari-hari next speed Kayak pasti kalau dari sini kan dari Tanjung ke SDF Tarakan ditanya Nunukan atau kemana nih? Bosan sudah orang Amri lagi Amri lagi Ya Amri ini kan Sekarang Orang kan taunya sekarang nih Tapi kan sebenarnya udah banyak yang tau juga Sebenarnya kalau dulu tuh Siapa Tiba-tiba Jadi Selebgram di Kaltara Tiba-tiba followernya banyak Konten Stand up Segala macem Sudah di Dan sekarang kadang-kadang Ikut Salah satu tokoh politik nih kan juga Artinya Dalam waktu Mungkin setahun dua tahun Tapi Lompatannya banyak tuh Nah tapi dulu kok tuh sebenarnya apa Amri? Jadi aku tuh bang Dulu Cuman seorang tukang galon Tukang galon? Ya Jadi tuh Di Tanjung Selor itu Dulu Tukang galon yang sering Terobos lampu merah itu aku Eh tapi tukang galon yang gimana? Yang isi ulang Lima ribuan itu? Iya lima ribuan Yang diantar pake motor Jadi aku dulu tuh Cuman seorang tukang galon Disitu Ipung lagi Viral-viralnya Bang Ipung 2000 berapa tuh kira-kira? Itu 2020 Kayaknya Oh berarti Sebenarnya Satu dua tahun terakhir Betul-betul Dua tahun terakhir lah ya Bahkan mungkin satu tahun terakhir Setahun 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 Ipung waktu itu lagi Trending topik di Kaltara Oke Dan menurutku Aku tertarik nih Kayaknya masuk dunia Entertainment Lain seperti ini Waktu itu selain Ipung Sudah ada teman-teman lain juga ya? Kayaknya Ya masih ada Daeng Ruka Ada almarhum Bang Kumis Bang Boleng Banyak teman-teman yang lain influencer tuh Habis itu Aku cobalah belajar sedikit Aku datang sama Bang Ipung Di Tanjung Selor Bang aku datang Bang mau belajar Ya 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 Eh nggak tau Ngantar jadi tukang galon Di Tanjung Selor Di Tanjung Selor Bukan di Tanah Kuning Bukan Oke Aku datang Sama Bang Ipung Bang Aku mau belajar Terus Bang Ipung Kasih tau lah Semua tipsnya Apa yang harus dipelajari Dalam bersosial media Setelah aku dapat Dari Bang Ipung Ilmu Beralih lah Aku ke Daeng Ruka Oh Karakan Daeng Ruka Waktu itu baik Oh kau berguru memang Berguru memang kau niatin Aku niatin Datangin satu-satu Datangin satu-satu Suhu-suhu ini ya Itu gaji tukang galon Waktu itu masih 900 sebulan Itu buat cepit 3 kali Habis Buat cepit 3 kali tuh habis Aku datang ke Daeng Ruka Daeng Aku mau belajar Oke Aku bilang kayak gitu Daeng Ruka Banyak juga kasih ilmu ke saya Saya belajar Algoritme Sosial Media itu Dari dia Oke Dan Daeng Ruka Yang support saya Daeng Ruka Dan Bang Ipung lah Yang banyak berjasa Lewat Collapse segala macam itu ya Lewat Collapse segala macam Dan saya mulai naik itu Setelah dapat ilmu Dari Daeng Ruka Karena Daeng Ruka Yang memberikan saya ilmu Sedetail mungkin Oh yang sampai teknis-teknisnya Dia itu ya Semuanya Tapi dia gede Karena dia di Youtube 1 juta ya Golden ya Daeng Ruka itu Sekarang tidak bisa dipungkiri Daeng Ruka Konten kreator nomor 1 Di Kaltara Iya betul Di Kaltara Karena dia Duluan Meramba semua platform Kalau Ipung kan Besar di lokal nih Di lokal Tapi kan platformnya Masih terbatas Kebanyakan dia TikTok malah ya Kebanyakan TikTok E-game menyusul kan Akhirnya Irisannya Dapat di Instagram Betul Tapi Daeng Ruka memang Aku akui Dia tuh Tahu Sebenarnya bukan Langsung tiba-tiba tahu juga Prosesnya panjang juga Pasti dia banyak belajar Dan kayak Daeng itu Kemarin Betul-betul naik Pas ada ijul Betul Itu betul-betul Karena beberapa teman-teman Kreator kayak Di Balikpapan Misalnya tahu C. Pandamen Tahu-tahu Itu kan juga Lewat anaknya tuh Iya betul Dia dulu kontennya bagus-bagus Sumpah Dia pernah ngajak duel Masak Penjual-penjual makanan Di jalan dulu Dia ajaknya duel Dia kan safe Nggak ngangkat Begitu dia Monten sama anaknya Langsung ledak Langsung ledak Dan saya pun naik Gara-gara anak kecil Ada siulan Siulan ya Itu ilmu dari Daeng Ruke Yang saya dapat Oh salah satunya itu ya Dia bilang sama aku Amri Kalau kau mau cepat naik Anak kecil pakai Karena yang nonton anak kecil Karena yang nonton anak kecil Dan aku pakai lah siulan Boom Lima bulan Dapat ke-10 ribu followers Di Instagram Iya Dan harus konsisten kan Harus konsisten Sama dia terus Karena Algoritma kalau putus Nggak usahlah lama-lama Putus sebulan aja Itu hilang Itu kamu udah Awal-awal merintis konten Itu berat bang Asli Iya Karena beratnya itu Aku kan langsung Nganggur waktu itu Aku langsung Lepas dari pekerjaan Apa itu kerja sama orang Lepas kerjaan Dan Fokus nonton Lima bulan Tanpa pemasukan Nah Kau Di fase nonton pertama kan 2020 kan Di tahun itu Di tahun itu umurmu berapa Di tahun itu Umurku 20 tahun juga Soalnya aku Kelahiran Oh berarti Kalau memang Buat gambling Berhenti kerja Masih aman Iya Masih aman sih Tapi Tapi kan Ngeri juga ya Itu kan Itu kata orang Masa-masa orang Stress kalau dia Nggak produktif Iya kan Biasanya kepikiran Aku pengen jadi apa Aku pengen jadi apa Apalagi kita ini seorang laki-laki Laki-laki Betul Saya kan berprinsip Saya kan bertarget memang bang Pokoknya setahun ini Saya tidak dapat followers 10 ribu di tiktok Mending saya berhenti konten Dan fokus kerja Oh iya iya Memang Bukan sekedar ninggalin Bukan sekedar ninggalin Pakai target Pakai target Iya 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 Kalau aku nggak berhasil Dapat cuan di dalam sini Mending aku keluar dong Apalagi kita seorang laki-laki Ada nih Kita harus nikah Finansial harus dimantap Kalo macam Nggak mungkin Iya 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 Dan Setahun Saya dapat followers 10 ribu di tiktok Wah gila nih Seru nih yang saya bilang kan Akhirnya merambat ke Instagram Lanjut Setelah itu Merambatlah ke Instagram Di Instagram yang paling susah Saya dapat followers Kita akuin memang paling susah Paling susah dapat followers di Instagram Pusing lagi Datang lagi ke Tarakan Belajar lagi sama Daeng Rukka Karena saya Bingung Saya ilmunya Saya carikan sering nonton tutorial Saya sulit Belajar Datang ke Daeng Rukka Bang Saya susah dapat followers di Instagram Diajaklah ngonten bareng Di kolaborator sama dia Di situ saya bisa tembus 10 ribu Oke Dan waktu itu Daeng Rukka Betul-betul tegas ngajar saya Karena Dia minta saya ajukan Ajukan konsep video ke dia Oke Saya ajukan nih hari pertama Bang Konsepnya seperti ini Konten apa itu? Ganti Ganti Kasih bedara otakmu Untuk berpikir Itu yang kau kasih waktu itu Menurutmu itu adalah Konten bagus Menurutmu konten bagus Padahal sebenarnya kan Kalau Buat di algoritma Bukan bagus kuncinya Bukan bagus kuncinya Ada Daging Isinya harus daging semua Jangan ada bahasa-bahasa Dia harus ada gini Harus ada set up Baru ada jawabannya terakhir Betul Ada klimaksnya Jadi saya 3 hari Ditarakan 7 konten saya ajukan 7 konten ditolak Dianggap Bukan itu Dianggap bukan itu Bukan itu yang saya ajarkan Sama kau selama ini Dan Diajarlah Diajak collab Waktu itu sama Dengruka Video yang terposting Lumayan dapat followers Dari situ Habis itu pulang Dengruka bilang Kau pulang Dari sini Kau minimal Kau harus dapat Satu video Satu juta views Oke Saya pulang Bukikir keras Ada adekku nih Ada case deh Bisa Kayaknya nih Anak adek Terus saya dapat Ada motor bapakku Tidak terpakai Tambah lagi Tambah lagi Bahan Buatlah video Video jumping Mungkin followersku Tahu semua itu Satu video yang pertama kali viral Saya buat video itu Upload Seminggu 8 juta views Wah Di luar target Kau bilang TikTok tuh ya TikTok TikTok Itu setelah Berapa bulan tuh Itu setelah Setelah Berapa bulan ya 7 bulanan 7 bulanan ya Pokoknya 7 bulan Anyep 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 Tiktok itu kuncinya itu Satu video viral Wah Tapi memang yang berat itu Konsisten di 7 bulan itu Kayak yang beri ya Konsisten bang Jadi saya dulu itu Saya dulu itu punya Tim juga Saya punya tim Harapanku saya punya tim ini Agar saya lebih konsisten Cuman karena timku ini agak Ya Gitulah berat Untuk diajak Diajak kerja Lebih baik Kayaknya Saya lebih sendiri Lebih baik deh Karena kalau tim itu Gini Kepala beda-beda Kepala beda-beda Baru kalau Apa yang dianggap bagus Itu juga pasti beda-beda Apalagi kita masih merintis Sebentar kan Algoritma ini Nangkapnya Bukan dari Kita harus akui Bukan dari kualitas Tapi memang Ada format Yang kena gitu Ada format yang harus diikuti Yang macam Dan konsep video Tidak bisa berubah-ubah Kapan konsep video berubah Algoritma pun berubah Dia kayak mikir ulang kan Jadi Instagram tuh bingung Mau ajukan video kita kemana Jadi sekarang Berapa Audience mau Instagram berapa TikTok berapa Youtube short main juga dong Sayang dong Sayang dong Berapa udah sekarang Di Instagram sekarang 27 ribu 27 ribu 27 ribu followers Kayaknya terakhir Waktu kita ketemu Show di Tanjung kan Yang aku ada roasting Kayaknya yang masih 25 Masih 25 Iya kan Ini berapa Sebulan 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 nambah 2 ribu Oke 27 ribu Itu Instagram Instagram Terus TikTok sekarang Kayaknya mau 90 ribu deh 80 ribu lebih deh Oke Bentar aja 100-100 ribu sih 100 ribu Terus di Youtube Itu Youtube cepat bang Saya aku Youtube Youtube saya baru main Itu di Tahun ini Eh Tahun 2023 ya 5 bulan yang lalu 5 bulan yang lalu 5 bulan yang lalu Kecap itu Judulnya selalu sama Ojol pusing Ojol ketipu Ojol Ojol semua Ojol semua Memang Terus Kalau si Gilang Pandamin ini Tiba-tiba Tiba-tiba masak Sushi Tiba-tiba masak Mie Tiba-tiba Pokoknya tiba-tibanya Diulang terus Jadi memang Memang itu Ada Ada itu tekniknya Jadi bergurulah Pada Sekarang amri bisa Dengajarin Alhamdulillah Kemarin saya Ngajarin orang Bikin film Oke Saya ngajarin orang Bikin film Aku Terus aku Nggak ikut Oh nggak main Aku nggak main Cuma harusnya aku main Iya Cuma karena ada kesibukan Jadi aku nggak main Cuma aku ngajarin Aku ajarin Bikin film Jadi filmnya dong Keren Banyak yang nonton Atau berapa filmnya Busing sendiri aku bang Kenapa bukan aku Yang bikin film Iya juga kan Kalau kita pikir-pikir Iya kenapa Nggak kita garap Tapi memang Kan Dengan Apa ya Followers Dengan audiens Sekarang Kok juga harus penuhin Itu kan Setiap hari Harus banget Sementara mereka kan Mungkin memang fokus Garap itu Iya Terus yang saya rasa Jujur Di Kalimantan Utara ini Kita punya banyak sekali Influencer Iya Tapi Menurut saya Mereka kayak Tidak membawa nama Kaltara Iya Banyak Influencer di Kaltara Yang terkenalnya di luar Iya Jadi tujuan pertama saya Tujuan awal saya buat konten itu bang Saya mau memperkenalkan Kaltara di nasional Oke Kan kalau di Youtube atau TikTok misalnya Audiense kan pasti Kemana-mana kan Iya Jadi orang otomatis Lihat ya Kaltara Makanya kebanyakan influencer itu Menggunakan bahasa nasional Iya Dan gini Belakangan tuh aku sering diskusi Sama anak-anak stand up Sama anak-anak Sama tim gue juga Dulu itu di Kaltara Memang influencer tuh Kayanya ya Aku bukan mengecilkan sih Tapi Cuman yang good looking aja Emang Dan makin kesini Netizen tuh makin Mek mikir Iya Kayanya Gak puas mereka Cuman orang cantik Ganteng Follower banyak Udah gitu aja Padahal Orang tuh butuh yang tiap hari Berproduksi Berkarya Iya kan Betul Nah makanya sekarang Kalau ngeliat temen-temen tuh Berkarya Walaupun misalkan nih kita Kureng Atau view-nya kecil Aku lebih respect itu Betul Daripada Yang modal tampang Cuman hari-hari review Endorse Review endorse Dia endorse Dia udah bikin apa-apa gitu Cuman karena Karena takdir aja Karena dikasih Ya itu ya berkah juga lah Buat dia Cuman kayaknya Semakin kesini tuh Coba liat ya Brand UMKM tuh udah mulai Pinter sekarang Oh iya Gak mau yang asal itu Gak mau Harusnya kayak Dikontainin Dikontainin Dan brand pun sekarang Tau nih orang Followers-nya paling banyak Dimana Ya betul Brand itu tau pintar sekarang Sama ini juga kan Orang bisa liat pertumbuhan Iya bisa liat pertumbuhan Kayak IG-mu misalnya kan Bulan lalu 25.000 Sekarang 27.000 Itu kan orang Oh berarti ini Bertumbuh nih Pasti orang liat itu tuh Karena Misalnya ada akun besar Tapi Segitu-segitu aja Bahkan kadang-kadang Berkurang Iya Nah itu kan ketahuan Kalau dia gak konten Iya ketahuan Sebenarnya konten kreator tuh Kayak Seminggu kalau gak buat konten Gak produksi konten Sudah Sekali Minggu depan Kau buat konten View-nya langsung turun Drastis Pasti Dan saya pernah janji Waktu itu Sama follower saya Saya pernah janji Saya tidak akan pernah Lepas ikon Kalimantan Utara Dari saya Dan saya akan bawa Kalimantan Utara Sampai ke nasional Betul Dan sekarang ada hasilnya Ada hasilnya Ada hasilnya Karena gini Kalau konten Umum-umum aja Konten Ya komedi Pakai bahasa Indonesia Bagus mungkin kan Lebih bagus Kita berpeluang Dapat lebih banyak followers Tapi Ciri khas itu kan Gak bisa diganti Gak bisa diganti Kayak gini Sekarang misalkan ada beberapa Politisi lah Kita gak sebut kan Butuh Yang Kaltara banget Ya kan orang sudah Top of man kan ada tuh Ada si Ipung Ada Amri misalnya kan Atau siapa yang Memang Dia harus yang kayak gitu Gitu Spesifik Sementara kalau yang Biasa kan orang kayak Ini siapa Ya mungkin terkenal Tapi orang Oh ini orang Kaltara tuh Oh iya Oh politik kayak sekarang Ngebutin influencer Iya Dan betul-betul cari yang lokal kan Karena Dia butuh semua segmen kan Sementara kan Pemilih tuh Gak cuman orang-orang Anak-anak gaul Pemilih juga Ibu-ibu Mama Ya betul Yang harus dikasih konten yang Ya mungkin Kalau kita lihat Dari segi Kualitas Mungkin jelek nih Tapi kan itu Kemakan sama Masanya ini Itu terbukti loh bang Iya Kemarin Ada Sasat caleg Caleg bertanya Ke pendukungnya Kenapa coblos Kenapa coblos aku Karena ibu sering masuk Di kontennya Amri Iya Sesederhana itu aja Sesederhana itu Ngaruh Oh ngaruh lupa ya Nggak usah lah kita Maksudnya ya Mungkin nanti ya Mudah-mudahan ke depan Orang lebih mikir lah ya Milih berdasarkan program Tapi realitanya Sekarang kan masih seperti itu Betul Orang lihat Mana yang Dikenal lewat Local hero Ya itu Yang kita sebutnya Kayak Kaunimri Di ipung Itu kan local hero kan Di kaltara Kayaknya Apa Semua segmen Dapat gitu Alhamdulillah Iya kan Artinya Kalau Mungkin ada influencer yang khusus Nih Anak-anak gaul Anak-anak musik Anak-anak sekinah Tapi Kalian ini kayaknya Di atas dapat Di bawah dapat nih Mas Bocil Bocil dapat Makanya Itulah yang Itulah Katanya Dayan Ruka Sama aku Jangan jadi konten Kreator yang Tidak punya otak Iya Sebelum kau masuk Kau harus pelajari Jangan Jangan jalan buta Iya asal Bagus menurut diri sendiri aja Kan banyak tuh ya Kayak gitu Dan itu susah dikasih tau Biasanya Emang Seniman tuh kan Susah dikasih tau Kalau dia bilang Ah ini aku mau kayak gini Yaudah Udah lah biarin aja gitu Tapi kalau memang Orang niatnya Mau besar Harus ngikutin aturan main Emang Ada aturan mainnya Tapi Kau Nimri Ini kan Tujuh bulan Anyep baru dapet satu Konten yang jutaan Viewnya Dalam tujuh bulan tuh kan Pasti tuh Ada Orang-orang nyinyir Orang-orang yang Mungkin Ah tolol gitu Ah ini konten Sampah gitu Pasti ada 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 kan Ada yang Sampai komen Ih apa sih Gak asik Sewasik sendiri lu Tapi kau gimana Waktu awal-awal Baca komen kayak gitu Sakit asli Wah tunggu kau ya Aku buktikan Tunggu aku tahun depan Masalahnya kan itu konten Kita pikirin Kita pikirin Capek-capek Malah kok komen Kayak gitu tuh Sudah Asik sendiri Asik sendiri Bila orang Tunggu kau tahun depan Ini kubuktikan Kalau aku bisa Karena kan gini Orang tuh kadang-kadang Menilai kita itu Seperti yang ada di konten Betul Padahal kita tuh kan Acting Tetangga mamaku Kan lima bulan ganggur nih Balik dong ke rumah orang tua Tetangga mamaku pusing Si Amri tuh kerjanya apa Kok di rumah aja Bikin video tiap hari Dia bikin apa sih itu Ada keuangnya itu Tapi sekarang Setelah mereka Lihat saya Ada keuang itu Sakit betul Anak cowok Anak cowok Digituin tuh Asik Kena cerita Kemana-mana Disis Kaltara Kaltara ini lebih Aku Aku ya Kalau nyinyir orang Lebih pedas Kalau lihat orang Belum jadi Tapi gue gitu Sudah jadi Langsung dia Kuat juga Muji-mujinya Emang Aku dulu Waktu Sebelum jadi apa-apa Keluarga aja Nggak mau aku keluarga Sekarang Tau-tau ada keluarga di Nenukan Banyak keluarga Aku sekarang Bang aku spupulmu Kapan ya Kita bisa spupul Iya kan siapa Ibu juga pernah cerita tuh Kalau pas stand up kan Dia biasanya Bawain tuh Aku nih tetangga mumpung Waktu aku kecil dulu Tiba-tiba Kenal Tiba-tiba kenal Tiba-tiba banyak yang Serasa akrab dari dulu Gitu lah Memang mencolok Kalau di Kaltara tuh Kalau aku jelek Itu Head comment itu Lebih parah dari Menurutku ya Di balik papan Lebih parah disini Tapi begitu kau sudah Besar Sukses Itu pujiannya Lebih Lebih bagus Betul Lebih inilah Apa ya Bilang orang tuh Lebih menjilat Daripada di tempat lain Emang Kalau kita besar tuh Orang luar biasa Mujinya disini Kata-katanya tuh Oh iya Cuman Saya pasang Di diriku Dari dulu Saya akan tetap Rendah hati Mau kayak manapun Besarnya aku Saya akan tetap Rendah hati Kenapa? Karena saya bisa besar Begini karena Followersku Karena mereka yang Serang aku Dari dulu Aku bisa terima itu Dan makasih lah Buat kalian Gara-gara kalian Aku bisa sampai Di titik ini Memang harus Ada titik balik kan Itu pasti Kau kan hari-hari Hari-hari juga tuh Dapet Asupan komen Apalagi Semenjak masuk politik Sekarang Balik lagi Ngujet lagi Sekarang saya lagi Memang merintis Mencari headler Kan sebenarnya gini Dalam rumus Algoritma itu Komen jelek Sama komen bagus Itu sama Sama-sama Sama-sama bagus Buat kita Semakin banyak Komen Semakin banyak View Iya Itu orang suka nilai Kita tuh Bahwa kita tuh Kita nih di konten tolol Di kiri kita setolol itu Iya Padahal kita nih Aku itu di konten Bukan aku Iya lah Kadang orang gitu Kalo liat kontennya Anak-anak di Balikpapan tuh Kurang tolol apa Anak-anak Jakarta Mereka tuh Kalo udah acting tuh Setolol-tololnya Padahal kita tau Mereka tuh Cerdas-cerdas Gak Cuman orang suka nilai Berdasarkan kita yang ada di konten Di peran gitu Emang Sama lah kayak artis kan Suka main sinetron Jadi orang jalan Di luar Kamu kenapa jahat betul Apalagi si boy Orang tiba-tiba Apa Di TV Sering ngondek Dikiranya bencong betulan Bencong betulan Kayak gitulah Ya biasa lah Memang harus dikasih makan juga Netizen Karena Mereka juga yang bantu traffic Iya emang Mereka yang bantu Tanpa mereka Kita tidak bisa jadi apa-apa Tapi kan ini Mereka Konten muni kan Nah sekarang kan belakangan kau Lebih sering jalan daripada Sketsa Betul Tapi kan setiap hari artinya tetap ada yang di upload Ngaruh gak tuh Ke ini Perubahan View segala macem Ngaruh Makanya saya tuh bingung Setelah ini Setelah Kegiatan ini selesai Aku Junjur bingung sama karirku Aku gak tau penontonku masih bisa terima kuat atau enggak Oh oke oke Karena Nanti kan ada hasil Nanti kan ada hasil Ada yang Pasti akan ada haters baru Bahkan ada haters baru Ya kan Jadi fans fans yang kalah Pasti nanti nyerang kau tuh Tapi mau bagaimanapun Pasti Tetaplah aku perjuangkan Demi kaltarah Kau harus memang Mau-mauan nanti Ritis lagi Sketsa lagi Iya Sekarang kan lagi cari jodoh ya Eh jangan salah Cari jodoh itu betulan Itu betulan gitu Betulan itu cari jodoh Tapi memang harus ada Begitunya Maksudku Kan gak mungkin Kau jalan Oh saya ini ikut ibu Oh enggak mungkin Atau saya ikut bapak Saya ini ikut Apa Pak D Kalau calegnya Caleg sekarang kan namanya Saya ini ikut Mami gitu Kan gak bisa Pasti kita harus Oh saya cari jodoh Nah itu Bagus tuh Saya cari jodoh Jadi kita masih netral Masih soft Masih netral Dan Saya menentukan Pilihanku itu Ya Memang betul-betul Saya menentukan Pilihan yang betul-betul Aku pilih Ya 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 Jadi bukan karena Bukan karena uang aja Deal-dealan Bukan karena deal-dealan Karena memang disitulah Pilihanku Ya Bisa Saya kalau boleh jujur Sebelum saya masuk politik Ada Yang lain Ada empat caleg Ada empat caleg Yang menawarkan aku Di dapil itu Dan itu nama besar semua Dan itu nama besar semua Saya rasa Kayaknya Saya tidak mendukung Anda Daripada Ini kan ya Muka dua kan Daripada muka dua Saya tidak pilih kamu Terus saya bantu kamu Tidak mungkin Sampai pilpres Sampai presiden ada Oke oke Sudah siap nih Ini pilpres Nanti selesai Ada pilgup lagi Ada pilgup Kau harus ini Mencari jeda tuh Kau harus Nanti balik sketsa lagi Balik sketsa Mau-nanti Kalau nanti Orang Algoritma sketsamu Hilang Nggak ketangkep lagi Nggak ketangkep Nggak mau collab lagi Sama teman-teman Karena brand itu Ngendors Tetap dia Minta sketsa Oh iya Betul Nggak mungkin lah Cuman vlog Cuman vlog Terus menawarin Mbak Mereka mau sketsa Itu udah basi tuh Menurutku ya Menurutku Karena Ya itulah Aku bilang Yang dulu-dulu Kayak gitu Kayaknya sekarang Harus disketain Kalau UMKM mungkin Nggak apa-apa bang Buat aja Iya sembarang aja Tapi brand Itu mereka punya aturan sendiri Brand itu kan Nggak target Jualan di saat itu Dia target Jangka panjang Jangka panjang Makanya harus disketain Memang Oke Berarti Ya itu loh Berarti Walaupun sekarang Sudah muncul Di politik-politik Tapi itu Betulan yang Sesuai hati nurani Cocok sama Visi pribadi Cocok sama Visi pribadiku Oke Kalau buat Ini Mungkin Ini bisa jadi Ini lah Closing statement Buat mungkin Ini sekarang Di Kaltara Banyak Anak-anak muda Yang mencoba Konten Atau mungkin Coba Pengen Kan gini Dulu cita-cita kita itu kan Guru Polisi Tentara Kalau sekarang kan Anak-anak Ditanya cita-cita apa Youtuber Youtuber Ya Kalau misalkan mereka mau nih Apakah Pertama nih Apakah masih Peluang itu masih ada Yang kedua Sebaiknya Apa Gimana mereka bersikap Atas Peluang-peluang itu Peluang itu akan terus ada Oke Selagi kamu mau memulainya Kapan kau mau mulai Buat kalian Anak-anak Anak-anak Kaltara yang mau memulai konten Ketemu sama aku Ayo kita ketemu Kita bagi-bagi ilmu Collab sama aku Kalau perlu Oke Aku tuh kayak gitu bang Aku Kalau Ada satu orang yang mau Buat konten Ayo collab Aku bantu Karena dulu aku kayak gitu Kesana kemari aku cari ilmu Susah cari ilmu itu Belum tentu orang itu Mau ketemu sama Kita Dan aku tidak mau Itu dirasakan Sama orang yang mau belajar Karena aku dulu Sampai dicuekin Banyak influencer yang Cuekin aku mau belajar Pelit ilmu itu Banyak Aku gak mau itu dirasakan Sama anak konten Kreator Kalau kalian kreatif Padahal Yang dipelitin itu Belum tentu bagus juga sih Belum tentu bagus Buktinya Yang ngasih ilmu Yang besar-besar kan Yang besar-besar Dan terbukti jadi Terbukti jadi Oke Jadi itulah teman-teman ya Kalau siapapun lah Mau belajar konten Yang penting konsisten Sama attitude ya Meriah Amri siap bantu Dan Kalau mau collab pun Siap Siap sekali Sementara aku nih Collibnya sama radar Kalau konten Collib sama radar Lumayan loh Lumayan Jangan salah Radar yang bantu api besar Oh iya kan Radar selalu support Aku dari dulu itu Oke 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 Tapi kau gak tau ya Dying tuh kerja disini tuh dulu Iya Oh iya Atau aku Dia desain Desain layout dia Aku tau dia cerita Banyak cerita dia sama Mungkin next aku mau ngajak dia Coba ngajak dia Main lah Saya temen-temen yang lain Sebenernya agak lambat sih Jadi nanti Mudah-mudahan habis Kalau muncul kan Nanti kan yang lain Aku ngajakinya gampang Karena mereka tuh Oh ngobrolnya ini loh gitu Santai kok Karena kan kemana-mana tuh Kita disini nih serius terus Takut kita datang Yang datang itu Bupati Buta Dewan Aduh Pembahasannya Proyek Jembatan Waih di pusing Cobalah bercanda Masalah Risetnya susah Oke temen-temen Itu tadi Kita ngobrol sama Amri 30 menit lebih udah Di Kopdar episode 2 Kali ini Thank you Merya Sudah datang ke radar Kita Episode ini Kita close Dan kita bakal ketemu Di Kopdar episode 3 Bersama Tokoh lainnya Tunggu aja Sampai ketemu di radar Oh sorry Sampai ketemu di Kopdar episode 3 Di pertemuan selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di Kopdar Sampai ketemu di Kopdar